assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk kali ini saya ingin berbagi resep orek tempe basah yang sangat enak ini rasanya hmm enak banget yang rasanya pedas manis dan membuatnya pun mudah dan simpel cocok untuk gede musuh hari-hari ya ya rasanya dijamin 100% enak banget apalagi dinikmati saat lapar dan bareng keluarga jika kalian pengen tahu gimana cara membuatnya simak video sampai akhir ya untuk bahan-bahannya disini saya memakai satu buah tempe berukuran sedang ada enam siung bawang merah tiga siung bawang putih ada satu buah tomat ukuran kecil ada satu benggam lombok hijau enam buah cabai rawit dua buah cabai keriting kecap manis dan saus tiram dan ada juga garam dan gula ya dan sedikit air untuk bahan bubunya bawang merah bawang putih dan lombok kita iris semua ya tipis-tipis dan juga tempe yang kita potong ya potongnya kita buat seperti dadu ya pertama-tama kita panasin kompor dan kita goreng tempe yang sudah kita potong tadi kita goreng setengah matang ya dengan api sedang aja kemudian kita goreng bawang merah dan bawang putihnya ya sampai sedikit layu dan kemudian kita juga masukkan tomat dan beberapa cabainya kita beri kecap manis 2 sendok makan dan 2 sendok saus tiram beri sedikit air ya kemudian kita aduk kembali hingga matang tambahkan garam setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh dan penyedap rasa setengah sendok teh kemudian aduk sampai bumbu benar-benar merata ya dan kita masukkan tempenya masak hingga airnya menyusut ya dan alhamdulillah orek tempe basah siap disajikan ini enak banget loh teman-teman rasanya lezat bahan-bahannya murah dan mudah didapat cara membuatnya pun mudah dan simple enak dijadikan menu berbuka dan menu sehari-hari semoga video ini bermanfaat ya dan menjadi inspirasi untuk kalian yang bingung hari ini mau masak apa hehehe dan ini wajib untuk kalian coba di rumah ya selamat mencoba wb